Kepunahan Masal ke-6 Part 1 Bumi ini sudah mengalami kepunahan masal sebanyak 5 kali Bumi kita sudah berusia kira-kira 4,5 miliar tahun Yang paling kita kenal adalah kepunahan masal 65 juta tahun lalu Yaitu kepunahan ke-5, kepunahan dinosaurus Dan kita sekarang berada di kepunahan masal yang ke-6 Bukan oleh tabrakan meteor, tetapi oleh ulah manusia sendiri Sebelum kita bahas lebih lanjut Mohon dukungan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang Dan bisa memberi manfaat bagi masyarakat luas Saya Donny, kita di acara VG Talk Kepunahan Masal Atau disebut juga kiamat Biasanya disebabkan oleh tabrakan meteor Atau meletusnya gunung vulkanik raksasa Tetapi kali ini berbeda Untuk pertama kalinya hanya satu spesies Bisa mengakibatkan kiamat bagi seluruh spesies di bumi ini Hanya dalam kurun waktu 40 tahun belakang Manusia sudah menyebabkan kepunahan separuh hewan liar di daratan Mengapa kita harus peduli dengan kerusakan alam? Karena keberlangsungan hidup anak cucu kita nanti Sangat tergantung pada yang disebut dengan biodiversiti Atau keaneka ragaman hayati Kenapa penting sekali biodiversiti? Ya karena kita tidak bisa hidup tanpa oksigen dan makanan Bila kita terus merusak ekosistem alam Mekanisme alam akan terganggu Menyebabkan pemanasan global Perubahan iklim Maka produksi oksigen dan makanan akan terganggu Apa penyebab kerusakan lingkungan dan kepunahan hewan liar tadi? Ya karena populasi manusia sudah semakin bertambah Kita butuh tempat tinggal Kita butuh perluasan industri Pertambangan dan lain sebagainya Dan dari semua sektor tadi Penyebab terbesarnya adalah manusia butuh makan Dan ternyata konsumsi animal product Menyebabkan penembangan hutan besar-besaran Dan telah mengambil 45% lahan hanya untuk peternakan Dan tahukah Anda pertanian seluruh dunia 36% digunakan untuk pakan ternak Laju petebangan hutan adalah 1 hektare setiap detiknya Maka seperti 1 lapangan sepak bola Setiap detiknya hutan ditebang Hanya untuk kepentingan peternakan Di bulan Agustus 2019 yang lalu Terjadi kebakaran besar di hutan Amazon Yang telah membakar 906.000 hektare hutan Yang mengakibatkan 2,3 juta hewan liar mati dibakar Telah menjadi berita besar Dan tahukah Anda tujuan dari pembakaran hutan tersebut? Ya, hutan ini sengaja dibakar Demi tujuan perluasan lahan pertanian Untuk makanan ternak Dan juga untuk peternakan Jadi masalah utama dalam lingkungan hidup Adalah peternakan hewan Yang menyumbangkan 32.000 ton CO2 per tahun Dan 51% dari total emisi gas dunia Anda bisa lihat grafiknya terus meningkat Tahun demi tahun Dan efek dari pertumbuhan karbon dioksida ini Adalah pemanasan global Dan perubahan iklim Karena bumi sudah terganggu Keseimbangannya Jadi solusinya hanya dengan mengganti Makanan hewan dengan makanan abadi Anda sudah sangat membantu mengurangi emisi karbon ini Karena kita bisa memilih makanan yang kita makan Stik sapi menghasilkan karbon 330 gram CO2 Stik ayam 52 gram Ikan 40 gram Dan bila makan sayuran hanya 14 gram Kacang-kacangan hanya 2 gram Jadi pola makan vegan adalah pola makan yang ramah lingkungan Karena bisa membantu mengurangi emisi karbon Dan karena pertanakan hewan menjadi sangat tidak efisien Anda tahu bahwa populasi manusia sekarang adalah 7 miliar Tapi populasi ternak adalah 70 miliar Manusia di seluruh dunia mengkonsumsi air 5,2 miliar galon setiap hari Dan 21 miliar pound makanan Namun 1,5 miliar sapi mengkonsumsi 45 miliar galon sehari Dan 135 miliar pound makanan sehari Sebenarnya makanan kita saat ini Sanggup untuk memberi makan 12-15 miliar manusia Namun kenyataannya 1 miliar manusia kelaparan setiap harinya Dan hasil panen makanan itu 50% digunakan sebagai pakan ternak Bukankah ini adalah suatu hal yang menyedihkan? Dan bila kita tidak merubah pola makan ini Masih tetap pada pola makan yang lama Maka akan dipastikan lahan kita tidak akan cukup Butuh 4 bumi untuk peternakan Jadi inilah yang disebut kiamat karena ulah kita sendiri Karena sekarang sudah sangat mendesak Kalau kita tidak berbuat sesuatu untuk menghentikan konsumsi animal product Maka yang terjadi adalah kiamat bagi seluruh populasi di bumi Apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan bumi ini? Sebenarnya sih jampang Yaitu hanya merubah pola makan menjadi pola makan dapati Dan cara ini adalah cara yang paling tepat dan sangat efektif Lalu ada yang bertanya misalnya Bagaimana dengan seafood? Yaitu makanan laut Apakah efisien bagi bumi? Kan tidak perlu penebangan hutan Tidak perlu diberi makan Hewan laut kan mencari makanan sendiri di laut? Baik akan saya bahas di episode berikutnya Saya Donny Sampai jumpa Terima kasih telah menonton